Gelapkan uang jemaah senilai 1,4 miliar rupiah seorang kepala cabang travel umroh di Palembang, Sumatera Selatan ditangkap polisi. Ada 73 calon jemaah yang tertipu. Polisi menangkap pelaku penggelapan uang jemaah umroh yang mencapai 1,4 miliar rupiah. Penangkapan berawal dari laporan jemaah umroh yang gagal berangkat sesuai dengan jadwal yang dijanjikan. Dari hasil penyelidikan dan laporan korban, polisi menyebut ada 73 calon jemaah yang telah menyotorkan uang kepada pelaku. Masing-masing jemaah menyotorkan 40 juta rupiah untuk berangkat umroh. Namun pelaku tak pernah menyotorkan uang jemaah ke kantor travel tempat yang bekerja dan selalu beralasan kuota umroh terbatas sehingga belum bisa memberangkatkan jemaah. Polis menangkap 23 orang yang memang harus berangkat umroh, tapi belum ada kejelasan keberangkatannya. Karena dia alasan depending, depending, depending. Dan masing-masing peserta yang akan nyat umroh itu sudah menyotorkan uang kurang lebih 40 juta per orang. Jadi kalau di total 1,2, ya 1,4 lah ya. Kini pelaku ditahan di Polertabus Palembang untuk proses hukum lebih lanjut. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, Ainyus melaporkan.